nah siapakah ini yang membuatnya ini yang membuatnya mas jadi kawan kita ini dia itu punya bengkel bodi mas ya bodi mesin custom ini mas dia itu bengkel custom sekalian mesin juga bisa bengkel custom juga jadi dia custom custom buat mobil atau modi mobil yang jadinya kayak gini kita berhitung ya kalau kalian bawa datsun f160 ya 620 plus 30 juta untuk njadikan kayak gini kan ketemunya gak mahal kan gitu kira-kira ini seandainya kalau saya ini ya banyak itu diganti yang cangkol atau diganti abang kayak gitu tapi yang barulah keren banget karena ini banyak julek mas banyak udah habis bersih banyak udah habis bersih makanya kayak gini mas lihat dalam-dalamnya ya ini gak ada pintunya gak ada emang tak bikin dua pintu kalau 4 pintu kurang kesan klasiknya kurang double cabin umumnya lah masih remota loh kalau dalam full custom semua yang ori cuman dashboard oh yang dalam nih ini ori mas yang yang dashboardnya tapi kalau belakangnya kan bangunan yang ini mas nah ini bangunan makanya ini ketemunya ini custom buka mesinnya mas ya misi 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 buka mesin nah ini mesinnya ini masih bawaan dealer apa enggak om ini udah custom punya opel oh ini mesinnya punya opel terus yang aslinya yang aslinya ada di rumah kenapa gak dipasang aja kalau pakai aslinya yang jelas horsepower kurang om oh ngekejar di tenaga ya ngejar tenaga sama sepit om kalau pakai mesin aslinya 1500 di ACC 1500-1300 kan ada nah itu masih konvensional masih karbu untuk zaman sekarang ngangkat bodi sama ini gede nih segini beratnya ya ngantek nebeng sintok tapi resah melayu nah makanya ya siasatin disuap disuap nah sekarang kita keliling ya keliling dari bodi-bodi ini ya ini bodi ini kok Ferrari tuh iya itu mustang mustang oh ini jadi kayaknya ini mobil ini karena dia itu nembak-nembak Eropa klasik jadi kayak ini simbol-simbol mustang karena memang mirip mustang mobil ini ini ya dari sini set ini mesinnya ya mesinnya ini udah mesin gendong lah opel mesin blazer opel blazer jadi untuk ngangkat bodi gede kalau usahanya sih emang tak pasang mesin diesel turbo aja nih kalau usahanya nih 20 juta tuh diesel turbo itu terserah jadi kalau mau mesin mas itu request aja oh request jadi mau dikasih mesin apa ya mumpung lagi bangun posisi lagi dibangun itu terserah jadi karakter orang kan selera enak mesin apa mesin apa jadi bebas mau dikasih mesin apa juga kita siap nah kita sekarang keliling-keliling dari lampunya memang menceritakan Eropa klasik bener-bener dari grillnya dipasang gambar kuda opo mustang opo opo terus dari bempernya dia ada sentuhan opo krom ada krom-kroman dikit menceritakan ori ini ya ori ini mas menceritakan mobil klasik ya kalau udah ada krom-krom kayak gini maju dikit disini dia dipasang ya variasi kayak gini mas ini menceritakan klasik juga ini mobil-mobil lama kayak gini mas ini maju ke sini dikit supion udah diganti kayaknya ya ada simbol mustang ini bendera ini Rusia atau Belanda atau ini Belanda sini dikit ada lekuk-lekuk garis ini ada double cap double cabin yang panjang sekitar-kira ya satu meter ada bak lagi panjang lagi mas baknya ini sekitar hampir dua meter ini ya segini set segini nah disini ada ikan sih mas koleng oh ini emblem mustang calengger V6 24 ini emblem emblem mustang divariasi dikit sama dia ya kayak krom-kroman tapi ini stiker kayaknya kayak krom-kroman masuk ke sini nah kayak gitulah ini curang cuman minusnya diban aja ini jadi kalau kalau review interior tuh punya apa punya apa masuk ini udah power window ya oh ini di rehatan mas udah power window semua oh rehatan ya iya rehatan bukan asli kalau asli engkolan mas ini aslinya ini power window mas aslinya engkolan terbuat power window apalagi yang rehatan mas ini punya tresida terus konsul tengah konsul box iya konsul box itu kayaknya punya apa ya kayaknya mobil Eropa saya kurang paham itu mobil apa kayaknya Nissan Sunny kayaknya tapi kan ada yang kurang mas ini mau dibelet-belet topong itu ngomongan ini kan ini dibelet-belet topong ini kan jadi apa power window turun AC dingin AC dingin tapi enggak dijual aku jadi pengen juga joket galen hiu dia udah ada double din AC dingin kurang apalagi coba kalau mobil panjang lebar sudah positif naik positif mobil panjang lebar sudah dipastikan naik lembut top speed terakhir 195 195 km per jam patel itu mesin blazer ya mesin blazer tapi kan rasio saya pakai rendah oh pakai rasio perbandingannya itu 38 itu punya panter kotak panter lama punya panter lama kan ini stasis leader frame punya panter semua jadi ketemu mas jadi longnya ketemu top speednya ketemu top speednya emang saya basicnya emang mau nyari yang top speed soalnya sering perjalanan jauh lewatnya kan tol gitu jadi kalau ya selera kalau mau nanti akselerasi ya bikin rasio final gearnya yang beda kita mainin itu oke oke ya jadi kalian buat yang mau atau pengen mobil yang jadinya kayak gini atau mobil yang bentuknya kayak gini atau kamu kemecer kemecer ngiler ngiler ngeweh 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 dengan mobil yang kayak gini hubungi nomor saya 0819 95 85 0819 ulang ya 0819 95 65 8 6 6 5 mobilnya pokoknya keren kamu pokoknya store bahan tambah 30 juta sudah jadi mobil kayak gini nanti berikutnya saya akan review review lagi mobil yang keren-keren anti-kantik oke assalam double kabin 4x4 I love you